Selamat pagi, kita berjumpa kembali Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara Untuk mengatasi safety belt yang tidak bisa kita locking Kita langsung saja teman-teman, ini videonya Saya skip ya, oke langsung Kita langsung saja, pertama kita ambil dulu ini ya Locking-nya, kita buka baut ini Menggunakan kunci nomor 17 Ya, ciri nomor 17 Ya, bautnya kita taruh sini Ini kita buka dulu covernya yang dalam Saya gunakan obeng main ya Kita buka juga yang bagian cover kedua ya, cover belakang Ini kita lepaskan kunciannya Nah, gampang ya Dan kita cek, ini kenapa ya Ini kayaknya karena ini ya, tidak mau membalik Ini seharusnya ada di sini Kita coba ini aja ya Kita buka Ya, kita lepas Nah, ini ya Membalik dia ya Tapi dia tidak tetap di bagian railnya ini Oke, kita pasang kembali Nah, ini ya Kita coba Nah, dia seharusnya masuk ke sini ya Tapi dia tidak mau balik Ya, istilahnya tidak mau masuk ke lubangnya ini Berarti kita akal ya Gimana caranya dia itu tetap di railnya ini Kita coba pasang mica saja Ya, kita lem dengan lem G Agar istilahnya dia tetap di bagian railnya ini Ya, biar bisa masuk ke lubang lockingnya ini Oke Kita buka lagi Oke, ya Buka Ini dari penggaris ya Sudah kita potong Kita kasih lem G Kita pasang ke sini ya Setelahnya kita akal Biar dia Tetap Tertahan sama mica-nya ini Di bagian railnya ini ya Oke Kita tunggu sampai rapat ya Sampai kering Nah, ini kira-kira sudah kering ya Sampai kita tunggu Kita pasang juga Ya Nah, perhatikan cara masangnya ini Ya Ini kan ada Kayak gini nih ya Tempatnya yang timbul Ini untuk masang pekasnya Seperti ini Nah, pekasnya seperti ini Oke, selanjutnya Ini ya Yang bagian plastiknya ini Kita pasang seperti ini Ya, ada yang bagian tempat Untuk memasukkan di bagian pekasnya Kemudian ini ada railnya juga Inilah yang kita masukkan Oke Selanjutnya kita pasang ke bagian sini Ya, kemudian kita Tarik ke bawah Nah, masukkan ke dalam Yang ini Penguncinya ya Oke Selanjutnya Kita coba Coba Ini ya Loh, oh iya Oke Oh iya Baik Selanjutnya kita pasang aja covernya Ini Ya, yang bagian tertutup Mika tadi Ini yang ada penguncinya ini Kita pasang Oke ya Tinggal Masukkan penguncinya ini Ke bagian ini Ya Selanjutnya yang cover Bagian depan Ya Teman-teman tinggal Lepaskan aja ini Penguncinya Penguncinya Ya Kerennya ini Oke Gampang Kita coba Mau ini ya Mau ya Oke Oke Mau ya Selanjutnya Kita pasang ini Ke tempatnya awal tadi Ya Kita pasang Bautnya Oke Oke Ya Kemudian kita pasang Kita akan coba Bisa ngelok Loh, bisa ya Oke Loh, bisa ya Oke, bisa ya Jadi seperti itu teman-teman ya Cara untuk mengatasi Safety pad yang tidak bisa ngelok Sangat mudah sekali Sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya